Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma sari'ala Muhammad Wa'ala'ali sayyidina Muhammad Pemirsa tercinta yang berahmat teori Allah Bersyukur kita bersuah kembali dalam Indarwanto Hekmatologi Saya mengajak diri kita masing-masing Berpikir untuk yang melembut cerdaskan Hati nurani kita masing-masing Sehingga anugerah ilmu Yang diserap oleh masing-masing anak bangsa Yang dikembangkan Ditumbuhkan oleh masing-masing anak bangsa Dapat lebih sangkil dan mangus Lebih efektif dan efisien Untuk proses pembangunan bangsa dan negara Pemirsa yang dirahmati oleh Allah SWT Kita masih ada di dalam Pancasila dasar ilmu pengetahuan Kali ini kita Berbicara pada Tema atau judul yang ke-6 Lebih menekankan pada Proses penelitian Penelitian yang merupakan bagian Integral dari Triderma perguruan Saya tulis Dalam simpulan syair Hasil riset ini Yang ke-12469 Pancasila dasar ilmu pengetahuan Triderma perguruan tinggi Proses Tak pernah berkesudahan Pendidikan dan pengajaran menjadi tugas yang berperadaban Penelitian untuk melatih pengembangan berpikir Sebagai keharusan Penelitian untuk membangun teori Salah satu kewajiban Penelitian dengan hasil inovasi Niscaya ditumbuh kembangkan Menyebarluaskan hasil penelitian Wujud nyata Institusi berkesubuhan Penelitian berlatar potensi bangsa Bangsa negara sendiri Genis jayaan Malam Sabtu Desember 2020 Nah Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Banyak orang yang masih mempertanyakan apa Peran Perguruan tinggi di dalam proses berbangsa dan bernegara Tak jarang juga yang mencipir Untuk apa sekolah tinggi-tinggi Jika hasilnya masih belum ada kejelasan Bahkan tak jarang Mereka juga mengatakan Lulusan Fakultas pertanian Bekerja di dunia perbankan Lulusan Ilmu komunikasi Bekerja di pertanian Dan seterusnya Mengapa masih Ada pertanyaan mencipir seperti itu di tengah masyarakat? Salah satu Jawabannya yakni adalah Kurangnya Sosialisasi Tentang pendidikan tinggi Di tengah masyarakat kita Khususnya di kampung-kampung kota Dan di pedesa Sehingga perguruan tinggi yang setiap hari berusaha Untuk menumbuh kembangkan Talenta yang dimiliki oleh anak bangsa Kemudian nanti pada akhirnya Diharapkan berperan Di dalam proses Pembangunan bangsa ini Dianggapnya Sepi Semata Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Kami mengatakan Triderma perbuan tinggi adalah Proses yang tak pernah berkesudah Mengapa Sepanjang Perguruan tinggi masih ada Sepanjang anak manusia Dididik oleh para guru atau dosen Untuk Mencerdaskan Hati dan otaknya Maka Selama itu pula Perguruan tinggi Terus ada Dan selama itu pula Triderma perguruan tinggi Tidak pernah Pusat Perguruan tinggi mengemban Pendidikan dan pengajaran Dan maknanya Bahwa setiap Insan Yang terlibat di dalam Pendidikan dan pengajaran Menyirini secaya Bagi mahasiswa Mereka adalah teladan Karena itu Tugasnya Tugasnya Bagi Manajemen Perguruan tinggi adalah Menanamkan Nilai-nilai Peradaban Dan peradaban Yang tertinggi adalah Berdasar Pada ideologi Pancasila Penelitian untuk melatih Pengembangan berpikir Sebagai keharusan Namun Yang miris Sampai hari ini Banyak mahasiswa Atau nyaris semua Mengalami kendala Saat akan mengakhiri Studinya Apakah kendalanya Di tengah masyarakat Tidak Apakah kendalanya Birokrasi Juga tidak Bahkan dibandingkan Dengan era Sebelumnya Sekarang lebih luas Lebih fleksibel Birokrasi Untuk Melakukan Penelitian Bahkan Tidak dibutuhkan Ijin secara khusus Yang dahulunya Sampai Di Sospol Provinsi Sekarang tidak Harus itu Namun Yang menjadi kendala Masih Tetap Yakni adalah Feudalisme Dosen sendiri Mengapa Dikatakan Skripsi Bahkan Tesis Disertasi Disertasi Sudah layak Untuk Diuji Tetapi Hanya untuk Bertemu Dengan dosen Pembimbing Saja Sulit Bahkan Bukan sulit Ada Ada yang Ada yang Sangat Amat Sulit Sekali Karena Saya Saya bilang Bahkan Bukan Sekali Karena Kali Sekarang Sungai Sekarang Nyalis Nada airnya Sesamudera Sulitnya Untuk Ketemu Sangat Sulit Jika Sudah Ketemu Dijanjikan Jika Sudah Dijanjikan Ketemu Lagi Masih Ada Juga Yang Menjanjikan Lagi Padahal Penelitian Itu Harus Mampu Mengembangkan Teori Di Setelah Mana Lagi-lagi Feudalisme Juga Masih Mengantun Bahkan Sekali Penegur Besar Masih Mengatakan Untuk Pengembangan Teori Itu Hanya Strata Tiga S2 Tidak Perlu Strata 2 Tidak Perlu Padahal Kami Menjadi Saksi Sendiri Mabah Mahasiswa Baru Di Sebuah Perguruan Tinggi Dimana Dia Harus Bersaing Di Tingkat Dunia Asalnya Perguruan Tinggi Itu Memberangkatkan 8 Kontingen Untuk Berlomba Di Dalam Arena Tersebut Namun Lagi-Lagi Mahasiswa Baru Sejak Di Birokrasi Rektorat Dan Dekanat Sudah Dilecehkan Oleh Gurunya Sendiri Bahkan Birokrasinya Juga Melecehkan Manajemen Melecehkan Untuk Apa Mabah Berlomba Di Tingkat Nasional Anda Belum Punya Apa Dan Alhamdulillah Kita Menyaksikan 8 Kontingen Itu Justru Mereka Yang Sudah Semester 3 5 7 Tidak Ada Satupun Yang Mendapatkan Nominasi Namun Mahasiswa Baru Semua Masih Baru Baru Kenal Juga Belum Satu Semester Allah Mengijabah Doanya Karena Mereka Juga Tidak Diberikan Uang Saku Hanya Diberikan Tiket Surat Saja Jadi Bukan Tiket Pesawat Tidak Mereka Harus Mecah Celengan Mengambil Tabungan Di Bank Minta Kepada Orang Tua Untuk Transportasi Dan Akomodasi Dan Mahasiswa Baru Itu Menggondol Juara Tiga Untuk Lomba Inovasi Substitusi Makan Tepatnya Membuat Diruan Beras Dari Barang Barang Yang Tersisa Yakni Beton Atau Bici Nangka Dan Duri Ikan Nah Dari Sini Terlihat Bahwa Ketulusan Usaha Dan Ijabahnya Doa Itu Om Om Oda Uni Astag Jibra Mintalah Kalian Kepadaku Nis Caya Aku Kampu Karena Itu Pemirsa Yang Gerahmatin Kami ketika menjadi ketua ikatan alumni, mencoba untuk memberikan inspirasi pada pergudaan tinggi, mendaknya setiap kali wisuda ditampilkan tugas akhir, boleh jadi itu skripsi, tesis, disertasi dari alumni, dari wisudawan untuk diumumkan sekaligus diterbitkan menjadi buku. Sehingga masyarakat luas semakin mengenal. Tidak saja itu, tetapi alumni itu pun juga agak bangga. Sudah sangat lama, di era 80-an, 90-an, sampai sekarang, Universitas Gajah Mata sudah memulai. Meskipun ketika itu kami mengenalnya, belum diumumkan saat wisuda. Indik prestasi jika dibandingkan dengan karya inovasi, masih lebih tinggi karya inovasi. Karena itu menyebarluaskan hasil penelitian adalah wujud nyata institusi berkesungan. Penelitian berlatar potensi bangsa negara sendiri, denis cahaya. Solusi, agar tidak terjadi vidualisme, harus ada penyadaran bagi para dosen. Agar menanggalkan keangkuhannya, menanggalkan kesombongannya. Selahkanlah tema penelitian, judul penelitian itu pada mahasiswa. Dosen hanya membimbing saja, mengarahkan, menyempurnakan. Karena pengalaman menunjukkan, pada tahap awal, mahasiswa diajak diskusi yang akan menyusun skripsi, tesis, ataupun disermasi. Untuk diketahui, apa potensi atau ilmu yang paling dikuasai, diantara yang pernah dikenyam, itu yang mana? Itulah yang harus dikembangkan. Kemudian mahasiswa disilahkan menulis bab satu, jika perlu bab satu, dua, dan tiga. Ketika bab satu sudah ditulis, konsultasi, maka seorang dosen sudah mengarahkan sejak awal. Membimbing sejak awal, sehingga pada saat pertemuan kedua, bab satu atau bab satu, dua, dan tiga, sudah selesai. Dan tidak akan dikoreksi lagi, karena apa? Itu merupakan karya bersama dalam tanda putih. Yaitu dosen ikut campur dalam memberikan roh di dalam penulisan karya itu. Ada juga yang tega seorang dosen, mahasiswa sudah sampai seminar proporsal, sudah sampai penelitian. Kemudian sang dosen, karena mungkin mengigo, proporsal, dan tema penelitian harus dirubah. Sesuai dengan keinginan, atau bahasa yang paling tepat, sesuai dengan sahwat, saytoni, sang dosen, sang guru tersebut. Sehingga mahasiswa harus menulis ulang. Meski terlambat, marilah seluruh guru dan dosen. Berikan kalau luasaan pada mahasiswa, untuk mengembangkan talenta dari Allah Tuhan yang maharata. Segini inovasi-inovasi lahir dari berguranti. Dan masyarakat bisa mengenyam dengan baik hasil dari triberma berguranti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.